PELATIH MADURA UNITED Fabio Levundes mengakui para pemainnya dipaksa kerja keras sepanjang pertandingan untuk menaklukkan Persija Jakarta pada pertandingan penutup Grup B Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri Samarinda. Selasa tanggal 28 Juni 2022, malam. Levundes mengatakan Persija dengan kekuatan pemain mudanya telah memberikan perlawanan sengit dan cukup merepotkan. Beruntung pada pertandingan itu timnya bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1. Kami mengakui cukup kesulitan menghadapi tim muda Persija ini. Mereka tampil sangat motot, dan sedikit membuat tekanan pada babak awal. Kami bersyukur para pemain cepat bangkit dan akhirnya bisa mencetak gol pada menit akhir babak pertama. Kata Levundes usai pertandingan. Kemenangan pada laga tersebut, merupakan kemenangan perdana bagi tim berjuluk SAPE KERAP. Karena pada tiga laga sebelumnya berakhir dengan dua kali hasil imbang dan satu kali kekalahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!